Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Abdullah Akbar di praktikum pengantar ilmu komputer disini kita akan belajar tentang pengenalan internet apa itu internet dan jurusan-jurusannya apa itu ada di jaringan komputer apa itu internet dan lainnya nah yang pertama itu kita pengenalan internet, namanya aja udah pengenalan internet pasti kita harus tau dulu internet itu apa cari tau internet itu apa internet internet merupakan sebuah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia jadi internet itu cakupannya global, menyuruh dunia nah ada jaringan yang lebih kecil hanya untuk sekitarannya yang disebut kita sebut bisa intranet atau jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal kayak gitu jadi kalian pasti udah tau contohnya kayak kabelan kalau misalnya kalau misalnya mau main dota gitu terus kalian gak punya internet yang terhubung kalian bisa menggunakan kabelan itu merupakan jaringan intranet kayak private network apa itu jaringan komputer ini tadi kan ada ngebahas-ngebahas tentang jaringan komputer di internet jaringan komputer ada dua atau komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data jadi kan karena kita terhubung gitu sama internet terus ada fasilitasnya itu misalnya google drive kita kan bisa terhubung kalau enggak kita ngegunain misalnya kayak kabelan kita bisa berbagi data kayak gitu sih kurang lebihnya itu merupakan jaringan komputer jadi kalau jaringan komputer itu bisa berupa fisik nah disini ada jenis-jenis jaringan komputer nah ada LAN VPN WAN MAN PAN kita langsung aja jadinya LAN local area network VPN itu virtual private network terus ada one wide area network ada MAN metropolitan area network dan PAN person area network itu LAN sama PAN itu kurang lebih sama jadi kayak mencakup ada daerah yang kecil gitu misalnya antara dua komputer terus antara satu sekolah lah sekolah kecil misalnya TK gitu jaringan-jaringan komputer yang paling ada tiga-empat komputer itu bisa kita jeniskan dalam LAN atau PAN nah di MAN nih MAN dulu ya BADUH metropolitan area network dari KTA udah metropolitan berarti dia mencakup hampir satu kota gitu satu kota dari jaringan-jaringannya misalnya kayak internet speedy kalian yang mencakup merek internet wifi kalian jadi kan internet wifi kalian tuh kayak mencakup satu kota misalnya dari provider di provider ini dalam kota itu banyak tuh jaringan-jaringan kabel yang terhubung ada dari apa optical fiber apa optical fiber kayak gitu dari jenis ini kabelnya terus ada wide area network itu biasanya wide area network tuh udah mencakup apa mencakup lebih besar daripada MAN ini jaraknya bisa lebih dari seribu gitu seribu kilometer bisa dari antara kota itu bisa mencakup jadi fun gitu buat area network lanjut disini ada web browser apa sih itu web browser katanya ada web browser ya web browser itu merupakan sebuah peramban atau pencarian sebuah aplikasi pencarian situs-situs atau web gitu surfing atau browsing nah di web browser tadi kita ada istilah surfing atau browsing itu tuh merupakan istilah umum yang digunakan bila menjelajahi dunia maya atau web jadi ketika kita menjelajahi gitu kalau kalau di pantai itu surfing itu berselancar kayak berselancar dunia maya kurang lebih kayak gitu nanti kita bisa sekalian praktikinnya juga ada search engine search engine adalah satu fasilitas internet yang dijalankan melalui browser jadi kayak aplikasi peramban itu dijalanin nah di aplikasi peramban itu ada web browser ada search engine ada tempat pencarian itu untuk mencari informasi yang kita inginkan nah kayak email itu suatu sarana untuk mengirim atau menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jaringan komputer dan internet nah email nih kan sebelum kalau dulu-dulu ada itu SMS sama email doang sama MMS sekarang udah banyak aplikasi yang memudahkan fitur saling berkomunikasi gitu kayak Whatsapp Facebook gitu kayak itu merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan kita dalam berkomunikasi kalau dulu itu hanya SMS terus MMS terus email gitu jadi balesannya itu harus nunggu dulu tapi kalau chat itu bisa langsung tak talk lah ibaratnya langsung jadi bales bisa bales lagi langsung cepat gitu kayak hampir real time real time habis itu kalau email ini kita lebih ke kalau kita misalnya mau kerja gitu jadi lebih ke formal kalau email itu biasanya jarang hanya untuk sekedar yang gak formal formal atau hi bro kayak gitu jarang kalau kayak gitu nah ada e-learning itu pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online kayak e-learning kayak kita kan LMS tuh learning message system itu merupakan sebuah sistem ya tapi kalau pembelajaran online itu disebut e-learning tadi disebut tuh electronic learning kepanjangnya blogging nih dia yang tau gak blogging apa terus apa sih apa penting kita untuk mengetahui tentang blog itu nih jelasin ya blog adalah salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis jadi berurut misalnya kita mau ngejelasin perjalanan kita gitu my trip my adventure misalnya perjalanan sama pertolongan kita itu misalnya secara terurut dari kita berangkat sampai kita pulang biasanya blog itu secara terurut dari konten terbaru ke konten terlama biasanya gitu oh misalnya itu satu konten jadi ntar berurutnya itu dari pas kita memasangkan konten itu kan kita udah buat duluan tuh misalnya dari awal sampai akhir tadi untuk yang cerita pertama ntar kita buat lagi cerita kedua misalnya perjalanan temanku misalnya nah itu tuh ntar yang kebaca itu yang perjalanan temanku dulu jadi kalau misalnya di algoritma ntar lebih ke ini sih lebih ke struktur data di semester 3 tuh ada yang sebutnya stuck kayak gitu jadi tiba kalau analogis itu kayak kita ada kontener kontennya kayak inilah drug drug box kan kalau kita masuk dari belakang keluarnya dari belakang jadi yang masuk paling terakhir itu keluar yang paling pertama kayak gitu sih nah penting gak itu lumayan penting kayak mengasah kemampuan kita menulis kalau untuk blogging kayak kita mikirin kata-kata perasanya kayak gimana pemilihan kata kayak gitu udah gitu media publikasi untuk siapa saja jadi kita bisa sharing gitu ke media ke orang-orang bisa sharing buktif profesionalitas jadi itu merupakan profesi kita kayak wah kita habis ini terus kita nulis tentang artikel misalnya kita habis dari restoran ini makanannya kayak gini terus kita nulis itu kayak bentuk profesi kita kayak gitu terus sebagai sarana untuk branding misalnya juga di blog kita nge-brand ada barang baru terus kita masukin ini merupakan ini terus kelebihan dari barang-barang ini itu merupakan branding bisa juga menghasilkan uang dari AC branding tadi nah mungkin kita langsung aja praktekin ke ini ya nah nah ini langsung aja misalnya nih ini kan merupakan web browser atau perambannya merupakan aplikasinya ini merupakan search engine search engine nih ketika kita menuliskan misalnya lms pun pak dot ac dot dot ac dot id misalnya nah ini tuh merupakan sistemnya sistem yang menampung supaya kita bisa belajar online gitu e-learning gitu menuliskan sistemnya udah gitu disini kan kita tadi ada blog nih terus tugas akhir kita mau buat blog kita tutorial aja lah sedikit kalau cara buat blog gimana tapi untuk kesananya untuk percantik-percantiknya atau untuk pembuatan artikel kalian bisa menggali lagi sendiri jadi misalnya kita buat di wordpress indonesia nah ketika tadi kalian nih ketika kalian mengetukkan misalnya gini nah itu ketika loading itu disebutnya surfing atau berselancar di dunia mayat gitu kita buat situs yang indonesianya buat situs kita buat wordpress biasa aja lah wordpress indonesia wordpress salah buat bloknya ini merah selamat menikmati 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 selamat menikmati